Menanggapi kondisi cadangan beras di gudang bulog yang masih terbilang kurang, kini pemerintah Indonesia dikabarkan menekan nota kesepahaman atau MOU dengan negara Tiongkok terkait impor 1 juta ton beras. Kedati demikian, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso masih belum mengetahui kapan beras impor tersebut akan datang ke Indonesia. Budi menilai langkah impor beras dari negara Tiongkok dilakukan untuk memberi jaminan dan rasa aman bagi masyarakat terkait stok beras sehingga tidak terjadi kenaikan harga.